Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Riff Anista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Kali ini kita akan membahas pengolahan data Khususnya bagaimana membaca dan menghitung data dalam bentuk diagram lingkaran Khususnya derajat Karena kemarin sudah kita bahas diagram lingkaran dalam bentuk persen Nah, diagram lingkaran sendiri itu apa? Diagram lingkaran adalah diagram yang menunjukkan data dalam bentuk lingkaran Nah, karena ini yang kita bahas adalah derajat Maka, datanya tersebut dengan menggunakan derajat Oke ya, jadi ini contoh diagram lingkaran dalam bentuk derajat Kemudian, coba kita lihat contoh soalnya seperti apa ya Jadi, sebuah sekolah memiliki 1260 siswa Sekolah tersebut mewajibkan siswa untuk ikut ekstra kurikuler Jika dibentuk dalam diagram lingkaran derajat Seperti gambar di atas Jadi, kalau dibentuk dalam diagram lingkaran Seperti gambar ini Kemudian, ditanyakan Berapakah jumlah siswa yang mengikuti ekstra basket? Kemudian, yang B Berapakah jumlah siswa yang mengikuti ekstra sepak bola? Terus, yang C Berapakah jumlah siswa yang mengikuti ekstra silat? Dan yang D Berapakah jumlah siswa yang mengikuti ekstra musik? Nah, di mana dalam diagram lingkaran ini Tadi sudah dijelaskan ya Total jumlah siswa di suatu sekolah itu adalah 1260 Nah, di sini Yang menyukai sepak bola itu ada 10 derajat Yang menyukai silat ada 80 derajat Dan yang menyukai basket ada 130 derajat Ini ditanyakan berapakah jumlah siswanya Yang menyukai sepak bola, yang menyukai silat, yang menyukai basket, dan yang menyukai musik Oke, sebelum ini Jadi, total satu lingkaran penuh Atau sudut dalam satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat Sehingga nanti kita akan dapat mengetahui Berapa derajat untuk siswa yang mengikuti ekstra kurikuler musik ya Jadi, ini bisa kita hitung terlebih dahulu Siswa yang mengikuti ekstra kurikuler musik itu sebanyak berapa derajat ya Oke, mungkin bisa kita tuliskan di sini aja Yang di atas ya Jadi, total lingkaran itu adalah Satu putaran Itu adalah 360 derajat Maka, yang menyukai musik Nah, derajat yang menyukai musik itu langsung di sini aja ya Musik itu berarti sama dengan 360 Dikurangi dengan Cukup, enggak ini Enggak cukup kayaknya Di bawah aja ya Jadi, langsung saja kita tuliskan di pembahasannya di sini Jadi, ini pertanyaannya ada A sampai D Maka, kita hitung dulu Derajat yang menyukai musik Nah, berarti Yang menyukai musik di sini adalah Itu sama dengan 360 360 adalah total satu putaran penuh ya Dikurangi dengan Yang menyukai sepak bola ya Menyukai sepak bola Bola Ditambah dengan yang menyukai silat Maaf, yang mengikuti Bukan yang menyukai ya Yang mengikuti ekstra kurikuler silat Dan Ditambah dengan yang mengikuti ekstra kurikuler Basket Ya Oke, berarti Sama dengan 360 Dikurangi dengan Yang mengikuti ekstra sepak bola itu ada 100 derajat Ditambah dengan 80 derajat itu yang ikut silat Ditambah dengan 130 derajat itu yang ikut basket Berarti sama dengan 360 Dikurangi dengan 100 ditambah 80 itu adalah 180 ditambah dengan 130 Ya, jadi Kita hitung Step by step atau Tiap langkahnya ya Supaya tidak Kelewatan ya Ini kita cek lagi 100 ditambah 80 Berarti 180 Oke, ditambah yang basket tadi 130 Oke, berarti sama dengan 360 Dikurangi dengan 180 Ditambah dengan 130 Berarti ini 0 tambah 0 adalah 0 8 ditambah 3 11 ya 11 ya Tulis 1 Simpan 1 1 tambah 1 2 2 tambah 1 3 Ya, 310 Hasilnya adalah Berapa 360 dikurangi 310 0 dikurangi 0 0 6 dikurangi 1 5 3 dikurangi 3 Habis Berarti 50 Jadi Yang Menyukai musik itu adalah 50 Derajat Jadi yang menyukai musik 50 derajat Maka bisa kita masukkan Disini ya Disini kita isi Berarti ini 50 Derajat Oke Kalau sudah ketemu disini Berarti kita bisa Menghitung Satu per satu Nah Rumusnya bagaimana Jadi Rumusnya itu adalah Untuk mencari Jumlah siswa Tiap ekstra kurikuler Itu berarti rumusnya adalah Derajat Yang diketahui Dibagi dengan total Satu putaran penuh Itu adalah 360 derajat Dikalikan dengan Jumlah Keseluruhan siswa Yaitu untuk Menghitung Jumlah siswa Yang mengikuti Ekstra kurikuler Tertentu Oke berarti Kita jawab Untuk yang bagian A Yang A tadi Berapakah jumlah siswa Yang mengikuti Ekstra Basket Yang mengikuti ekstra basket Tadi Sudutnya adalah 130 Oke Untuk yang bagian A Berarti Yang mengikuti ekstra basket Ya Basket Berarti sama dengan 130 Per 360 Dikalikan dengan Jumlah siswa 1260 Oke Ini Ini kalau bisa Dicoret Dicoret ya Oke jadi Ini bisa Kita coret Nolnya Mungkin yang atas Sama bawah ini ya Oke berarti 13 Per 36 Kali 1260 Oke kemudian Setelah kita coret Ini 1260 Dibagi 36 Ini bisa ya Dibagi 36 Ini dapatnya 1 Ini dibagi 36 Dapatnya adalah 35 Jadi Tinggal kita kalikan Berarti 13 Dikalikan dengan 35 Hasilnya adalah 13 Kalikan 35 Itu hasilnya adalah 455 455 Jadi Siswa Yang mengikuti Extra Basket Itu adalah Saya tulis ya Jadi Untuk yang A Berarti Jumlah Siswa Yang Mengikuti Extra Basket Itu Adalah 455 Siswa 455 Siswa Ini untuk Jawaban yang A Jadi Yang Mengikuti Extra Basket Adalah 455 Siswa Oke Selanjutnya Yang B Yang mengikuti Extra Sepak Bula Sepak Bula Itu Tadi Derajatnya Adalah 100 Derajat Per 360 Dikalikan Dengan Jumlah Siswanya Yaitu 1260 Oke ya Ini tadi Bisa Kita coret Ini Sama Ini Oke Kemudian Ini tadi Dibagi 36 Dapat 1 Ini Bagi 36 Dapatnya 35 Ya Maka 10 Kali 35 Hasilnya Adalah 350 Jadi Siswa Yang mengikuti Extra Sepak Bula Sepak Bula Adalah 350 Siswa Itu Untuk Yang B Kita Lanjut Untuk Yang Bagian C Yang Ditanyakan Adalah Siswa Yang Mengikuti Ekstra Kurikuler Silat Nah Ini Derajatnya Tadi Adalah 80 Derajat Maka 80 Per 360 Kalikan Dengan Jumlah Seluruh Siswa 1260 Ini Sama Kita coret Nolnya Bagi 36 Dapat 1 Bagi 6 Dapat 35 Maka 8 Dikalikan Dengan 35 Hasilnya Adalah 280 280 Jadi Siswa Yang Mengikuti Ekstra Silat Itu Sebanyak 280 Siswa Oke Lanjut Yang Terakhir Yang D Pertanyaannya Tadi Adalah Siswa Yang Mengikuti Ekstra Kurikuler Musik Yang Mengikuti Musik Tadi Sudah Kita Temukan Derajatnya Ada 50 Derajat Caranya Tadi Bisa Dilihat Di Atas Jadi Yang Mengikuti Ekstra Musik Itu Adalah 50 Per 360 Jadi 360 Ini Adalah Total Satu Lingkaran Penuh Kalikan Jumlah Siswa 1260 Coret Coret Bagi 36 Dapat Satu Bagi 36 Dapat 35 Maka 35 Dikalikan Dengan 5 Hasilnya Adalah 175 Jadi Siswa Yang Mengikuti Ekstra Musik Itu Sebanyak Sebanyak Siswa Jadi Kalau Kita Jumlahkan Itu Total Atau Seluruh Siswa Yang Mengikuti Ekstra Itu Total Ini adalah 1260 Jadi Yang Mengikuti Ekstra Musik Itu 175 Ditambah Yang Mengikuti Ekstra Silat 280 Ditambah Yang Mengikuti Ekstra Sepak Bula 350 Ditambah Satu Lagi Tadi Yang A Yang A Itu Adalah Yang Mengikuti Ekstra Basket 450 Maka Kalau Kita Jumlahkan Semua Itu Harus 1260 Jadi Begitu Caranya Jadi Yang Pertama Kalau Ada Bagian Yang Belum Diketahui Derajatnya Contohnya Ini Tadi Yang Musik Belum Ada Maka Caranya Adalah Satu Lingkaran Penuh Itu Adalah 360 Derajat Dikurang Dengan Yang Sudah Ada Sepak Bula Silat Dan Basket Maka Kita Tahu Yang Mengikuti Ekstra Musik Itu Ternyata Adalah 50 Derajat Kemudian Setelah Itu Kita Hitung Tiap Bagian Dari Lingkaran Tersebut Tiap Curing Tiap Curing Atau Tiap Bagian Karena Sudah Sudut Sudut Dibagi Dengan Sudut Satu Putaran Penuh Yaitu 360 Kita Kalikan Dengan Jumlah Keseluruhan Data Maka Kita Akan Menemukan Banyak Data Di Masing-masing Bagian Lingkaran Atau Di Masing-masing Juri Juri Mungkin Ini Dulu Pembahasan Dari Kami Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Saran Dan Masukannya Akan Sangat Membantu Untuk Kami Kami Nantikan Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Mungkin Juga Bisa Dikoreksi Kalau Ada Mungkin Penghitungan Yang Kurang Teliti Jadi Kunci Dalam Mengerjakan Soal Matematika Itu Harus Teliti Dan Hati-hati Karena Kesalahan Satu Kali Menghitung Nanti Akan Mengakibatkan Kesalahan Perhitungan Di Berikutnya Sekali Lagi Terima Kasih Dan Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh